Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatulimutakin. Wala'udwana illa ala'l-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala ta'ala fi kitab al-kariim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ku'anfusakum wa ahlikum nara. Wa ku'tuhan nasu wa balhijarah. Alayha malahikatun ghiladun shidatun la ya'asunallah ma'amaruhum. Wa yafa'aluna ma'yumaruhun. Sadakallahul adzim. Ayya'sa'imun wa'sa'iman. Ummatul Qur'an habidhukumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan ni'mat kepada kita untuk bisa terus menjalani ibadah kuasa Ramadan. Dan mengisi hari-hari Ramadan kita dengan peningkatan ibadah kepada Allah. Termasuk diantaranya dengan ibadah tafakufiddin melalui kajian Ramadan online ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sebagaimana Allah mudahkan kita bertemu dalam kajian online ini. Meskipun dengan jarak yang tidak dekat. Meskipun dengan berbeda tempat. Semoga nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita semuanya berkumpul di surganya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ba'iti jannati. Rumahku adalah surgaku. Apa mungkin rumah kita menjadi laksana surga? Kalau kita membaca ayat yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Tahrir, ayat 6 tadi, yang kita baca di muka timah, maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan firmannya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya yang diajak bicara di sini adalah kita semuanya orang-orang beriman. Anda yang di Jakarta, yang di Surabaya, Anda yang orang beriman di Amerika, di Australia, di Indonesia, semuanya yang mengaku beriman, berkepentingan untuk mendengarkan apa yang disampaikan Allah, apa yang diperintahkan Allah. Apa perintah Allah? Ku'amfusakum wa'ahlikum na'ala. Jagalah, peliharalah diri kalian, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini berarti Allah memerintahkan kita orang beriman, bagaimana kita mengajak dan mengkondisikan diri dan keluarga kita, termasuk mengkondisikan rumah kita, itu laksana surga. yang nantinya dapat menyelamatkan kita dan keluarga kita semuanya dari api neraka. Surga itu apa? Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, surga itu kan isinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, yang kemudian diistilahkan dalam istilah, sekarang keluarga sakinah mawadda warahmat. Keluarga yang bahagia. Nah, inilah yang kita inginkan dengan bayi tijan nanti. Bagaimana rumahku, bagaimana rumah kita, itu menjadi surga, laksana surga, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan ketenangan. Yang kemudian, rumah yang laksana surga ini, nanti bisa menjadi kendaraan kita untuk mengumpulkan kita sekeluarga kembali di surga Allah SWT di akhirat. Dan itu bukan hal yang mustahil. itu bisa terjadi. Sebab, di dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyampaikan kepada kita, bahwa di antara kesempurnaan penghuni surga, kesempurnaan penduduk surga adalah ketika dia dipertemukan kembali dengan keluarga besarnya, dengan anak cucunya, dengan keturunannya. ayat 21 dari surat At-Tur menunjukkan itu. dan orang-orang yang beriman, dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam keadaan iman, artinya mereka pun juga kemudian beriman karena pendidikan yang diterapkan, karena perhatian, karena riayah, tarbiah yang ia terapkan terhadap anak keluarganya, akhirnya mereka pun juga beriman, dan kemudian mereka mati juga dalam keadaan beriman, apa janji Allah? Al-Haqq Nabi Berhiyatahum. Maka kamihipun, mereka akan bertemu kembali, berkumpul kembali dengan anak cucunya. keluarga besarnya, pasangan-pasangannya, semuanya, sama dengan keluarga besarnya, di surga Allah SWT. dan kami tidak kurangi amal mereka sesekipun, kulumri imbi, maka sabarohin, masing-masing tergedekan oleh amal. Jadi, baik di jannati itu bukan sesuatu yang mustahil. Baik di jannati, rumahku adalah surga ku itu, bukan sesuatu yang tidak mungkin. tapi itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana agar rumah kita laksana surga, dan kemudian kita, sekeluarga semuanya, anak-anak kita, pasangan kita semuanya, kemudian dijauhkan Allah dari api neraka. Para ulama tafsir menjelaskan itu. Di antara mereka, ketika menjelaskan ayat, ku ampusakum ahlik naro, adalah, ada yang mengatakan, bagaimana dikondisikan keluarga itu untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, Ramadan ini adalah jamiah, adalah kampus perguruan tinggi, sebuah institusi besar, yang di antara kurikulum-kurikulumnya adalah mengajak dan mengkondisikan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Melalui siyam Ramadan kita, melalui tilangatil Quran kita, melalui kiam Ramadan kita, tarawih, tahajud kita, melalui sedokoh kita, melalui semua beragam amal Ramadan kita. Itu semuanya berujung kepada menguatkan iman taqwa dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, berarti, kalau kita jujur ingin menjadikan ba'iti, jan'ati, rumahku adalah surga ku, berarti, harus kita perkuat sisi ini. Maka khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini pun, harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk terbiah a'iliyah, mendidik keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka. Itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka, Rasulullah SAW pun juga telah memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana ketika memasuki 10 hari terakhir ini, seperti yang disampaikan oleh istri beliau, Aisyah RA, Dalam hadis sahih, karena Rasulullah SAW, ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini, Ahyal layla, beliau menghidupkan malam. Beribadah kepada Allah, lalu, Nah ini penting. Agar menjadi bayti jannati, rumahku adalah surgaku, bagaimana kita bersungguh-sungguh mengkondisikan seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memburu layla terkota. Untuk bersama-sama mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan peningkatan ibadah kepada Allah, ibadah kepada Quran, dengan kiam Ramadan, dan lain sebagainya. itu berarti benar-benar, ku'am kusaku, ku'ahlikum. Sebina Ali ibn Abi Talib, radhiallahu anhu, seperti dikutip oleh Imam Ibn Ghazir, bahwa untuk menjadikan bayti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga selamat nanti kita dan keluarga kita dari api neraka adalah maksudnya ku'am kusaku, ku'ahlikum naro, ay, allimuhum wa'adhibuhum. Kata saya, Dina Ali, allimuhum wa'adhibuhum. Ajari mereka ilmu. Maksudnya, nilai-nilai agama diajarkan sejak bumi. Diajarkan ilmu yang bisa menjadikan keluarga kita beribadah dengan baik dan benar. Diajarkan bagaimana cara sholat. Diajarkan bagaimana perpuasa yang benar. Allimuhum. Ajari mereka ilmu. Terutama khususnya ilmu yang menghantarkan agar keluarga kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ilmu agama. Wa'adhibuhum, kata Siti Na'ali, Nabi Tuale, adhibuhum adab dan ajari mereka adab. Ajari mereka akhlak yang mulia. Adhibuhum adab. bagaimana kejujuran dibiasakan berkata yang baik. Bagaimana dalam rumah itu dibiasakan pegangnya nilai-nilai kejujuran. Jangan sampai terjadi juga di sebagian rumah tangga. ada orang tua yang terang-terangan mendidik anaknya untuk berbohong. Misalnya ada tamu. Kemudian ingin mencari ayahnya. Padahal ayahnya ada di dalam. Maka ayahnya bilang kepada anaknya. Bilang. Abi atau ayah tidak ada. Padahal tidak ada. Dan itu bicara di depan anaknya. memerintahkan dan menyuruh anaknya untuk berbohongan. Itu jelas. Mengajarkan kebohongan. Ini yang namanya adhibuhum. Mengajari adab. Akhlak. Ini juga bagian dari ikhtiar. Cara untuk dikoyah. Menyelamatkan keluarga kita. Anak-anak kita dari adhibahum. Nah. Ramadan ini adalah memintu. Makanya Rasulullah SAW memberikan keteladanan. Untuk memburu dan meraih Laih Datukadat beliau tidak menikmati sendiri. Beliau tidak bangun malam sendiri. Beliau tidak kiam Ramadan sendiri. Tapi diajak di sepuluh hari terakhir ini ayikol do'ah lah beliau juga kondisikan dan bangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam dalam rangka ibadah kepada Allah agar mendapatkan Laylatul Kepada. Ayat diriwayatkan dalam hadis sahih beliau mengetuk kamar atau pintu kamar putri dan menantunya. yaitu putri beliau Fatimah binti Muhammad dan menantunya Ali bin Abi Talib diketuk pintunya lalu beliau mengatakan Alataku Alataku mani Fatimah Fatimah Baik putriku dan menantuku tidakkah kalian berdua bangun lalu sholat kita ketuk pintu anak kita sholat sholat kita bangunkan mereka juga untuk bisa bersama-sama mendapatkan Laylatul Padatul Alataku mani Fatimah melihat jadi beliau mengetuk pintu kamar putrinya menantunya itulah bentuk wujud kesungguhan kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan menghidupkan malam-malam ibadah kepada Allah SWT apalagi sebuah hari terakhir diriwayatkan dalam kitab Al-Muatau yang ditulis oleh Imam Malik kitab Muatau ini kitab yang luar biasa salah satu referensi penting dalam kitab hadith meskipun sebagian ulama yang mengatakan ini adalah kitab hadith dengan pendekatan fakih tetapi tidak bisa tungkiri mayoris ulama mengakui bahwa ini salah satu referensi kitab induk hadith penting sekarang Imam Malik Rahimahullah disebutkan oleh Imam Malik meriwayatkan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khotab diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khotab itu diantara kebiasaan beliau adalah beliau bangun sepertiga malam terakhir maupun yang lainnya lalu beliau sholat nah beliau tidak ingin menikmati tahajit kemudian tapi beliau kemudian membangunkan keluarganya anaknya seringnya dibangunkan dan diriwayatkan disitu beliau mengatakan sholat 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 jadi membangunkannya sambil mengingatkan sholat sholat supaya bangun terpalam lalu beliau membaca ayat dalam surat Toha wa'mur ahlaka bis sholati was tobir alaiha yang artinya wa'mur ahlaka Allah perintahkan dan perintah lah ahlaka keluarga untuk sholat wa'mur ahlaka bis sholat perintah lah keluarga untuk sholat dan bersabarlah untuk ini ini artinya memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa yang namanya sholat itu memang perlu kita mengajak dengan ajakan dengan perintah jadi kita tidak bisa mendiamkan ah tidak terserah mau sholat tidak sholat anakku itu kita tidak boleh kemudian selalu ah insyaallah pasti dia sholat tidak perlu ada ikhtiar ada usaha seperti yang dilakukan oleh Syedina Umar dia ketuk pintu anaknya dia panggil keluarganya dia ingatkan keluarganya sholat jadi harus dibangunkan pastikan pastikan diketuk ada ikhtiar usaha sungguh-sungguh untuk membangunkan anaknya keluarganya untuk sholat dan jangan pernah kita merasa nyaman merasa senang kemudian merasa tenang kita sudah menyelesaikan sholat kita tanpa ada usaha untuk membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat ini berarti belum ada kesukuhan kuampus kuampusak 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 maka kalau ingin menjadikan bayti jenna ini juga harus dihidupkan tradisi kebiasaan yang dilakukan Rasulullah juga kemudian dilakukan oleh yang sahabat nabi yang kemudian juga dilaksanakan oleh sholat ini juga harus kita hidupkan dalam kehidupan rumah kita sehingga kita saling tolong menolong saling ingat mengingatkan untuk melaksanakan sholat ini contoh saja diberikan contoh sholat karena sholat ini yang paling utama dan pertama sebenarnya ini berlaku juga bagi ibadah yang lain berlaku juga bagi urusan yang lain tapi dicontohkan sholat cukuplah ia sebagai contoh bagaimana kita saling ingat mengingatkan bangun membangunkan untuk melaksanakan sholat karena sholat imaduddin dia tiang agama sholat adalah awalumayuhasabul abdiyumal kiyamah adalah yang pertama dihisap oleh Allah diminta pertanggung jawaban oleh Allah s.w.t sehingga kalau anak-anak kita kalau istri suami pasangan kita keluarga kita ahli sholat rajin sholat insyaallah seperti kata nabi kalau hisap sholatnya udah bagus nilai sholatnya bagus maka yang lain itu akan lancar proses-proses berikutnya itu akan mudah orang kalau sudah perhatian terhadap sholat maka insyaallah yang lain juga akan memperhatikan maka ini paling utama dan pertama karena itu ini yang harus terus kita kondisikan makanya nabi ibrahim dalam doanya ketika memohon kepada Allah agar Allah mudahkan jadikan beliau orang yang rajin sholat juga menyertakan anak keluarganya keturunannya yaitu dalam doa yang diabadikan Allah dalam surat ibrahim ya Allah jadikanlah aku dan anak cucuku keluarga besarku orang-orang yang rajin mendirikan sholat jadi kalau dalam bahasa kita sholat ini harga mati kita tidak bisa tolerir jangan pernah mentolerir ada di dalam keluarga kita orang yang tidak sholat makanya tadi saya katakan jangan pernah kita merasa tenang merasa aman ketika kita sudah menyelesaikan sholat sementara kita belum memastikan keluarga dan anak kita melaksanakan sholat jadi kalau seorang rajin kemah di sholat jamah sebelum pastikan keluarganya juga bangun untuk melaksanakan sholat tepat pada waktu ini harga mati kalau benar-benar kita jujur ingin baik di janadi rumahku adalah surga bayangkan kalau sholat saja sudah diabaikan sholat saja sudah diremehkan sholat diremehkan lalu apalagi yang tersisa berarti yang lain pasti akan jauh lebih diremehkan makanya ini masalah yang serius disinilah mengapa Rasulullah meskipun konteks menghidupkan malam di 10 hari terakhir ini sunnah tetapi Nabi tidak ingin keluarganya kehilangan untuk mendapatkan kemuliaan padahal itu kan sunnah sunnah tetap dikondisikan kalau yang sunnah saja semangat seperti itu maka insyaallah yang fardu pun juga akan semakin semangat nah inilah pentingnya untuk memulai betul-betul memberikan atensi terhadap keluarga kita dalam urusan ini dan itu bentuk wujud nyata ku amfusatum wa alikum na di dalam riwayat yang lain dan ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan bayti jannati apa itu disebutkan oleh Rasulullah s.a.w bahwa memang rumah tangga agar menjadi atau keluarga bisa menjadi keluarga sakinah mawad itu ketika dibangun betul atau riwayat akwa dibangun di atas pilar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan akwa makanya ada riwayat yang lain menyebutkan hadis sahih Rasulullah s.a.w menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah bagaimana seharusnya keluarga itu saling membawa tolong-menolong dalam urusan sholat dalam urusan ibadah Rasulullah s.a.w rahimallahu rajulan tunggu Allah memberikan rahmat kepada seorang suami dia bangun malam lalu dia sholat dan ketika melihat istriah tidur dia tidak mendiamkan keluarga yang dibindu tidak mendiamkan ay kodok imro'atah maka dia bangunkan istrinya keluarganya bain abad nadohafi wajihihah al-ma' jika enggak mungkin tidak mau dan seterusnya tetap ada ikhtiar sungguh-sungguh sampai pada nadohafi wajihah al-ma' diciprati wajahnya dibentuk kesungguhanku ampusakum wa ahlikum ini terjadi pada suaminya atau lelaki boleh jadi mungkin suaminya Allah maka yang bangun duluan istrinya maka Nabi juga mengapresiasi dengan mendoakan istri yang seperti itu warahimallahu ra'atan lihat bagaimana dibangun baik di jannat itu dengan saling tolong menolong bau-membau dalam kebaikan dan taqwa kepada Allah warahimallahu ra'atan dan sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada seorang istri dia bangun bangun malam bangun malam duluan lalu dia salat begitu melihat suaminya tidur bukan merasakan kasihan biarin dia istri capek Allah tapi ada semangat untuk mengajak membangunkan wa'i qadr zauh jahat dia bangunkan suaminya diajak bersama-sama untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jika dia enggak tidak mau nadohat fi wajihi al-ma' maka kemudian dikiprati wajahnya dengan air sama coba bayangkan bayangkan ma'asyil muslimin wal muslimat hadith kalau setiap keluarga Indonesia setiap rumah khususnya sekarang dalam kondisi covid-19 dan juga memanfaatkan kemuliaan al-asyil awakhir in Ramadan hari-hari terakhir dari Ramadan ini melakukan dan mempraktekan hadith nabi ini setiap rumah sepertinya malam terakhir semua yang bangun dan kemudian munajat kepada Allah kiham Ramadan berdoa sholat rahajud apa yang kita bayangkan dengan keluarga Indonesia yakin saya yakin yakinnya keluarga yang seperti ini pasti akan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin saya yakin yakinnya betul-betul akan terwujud dalam kehidupan keluarga ini bayti jannati rumahku adalah surga sehingga menjadi keluarga sakirah mawadda warahmat dan keluarga yang bahagia di dunia dan kemudian nanti pasti insyaAllah dengan izin Allah akan dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga Allah subhanahu wa ta'ala sehingga rumah yang ada di dunia ini menjadi perantara menjadi surga di dunia dan kemudian menjadi kendaraan yang akan mengantarkan ke surga yang hakiki di akhirat nanti insyaAllah dan apa yang terjadi pasti kemudian keadaan keluarga Indonesia ke depan semakin lebih baik dan kalau keluarga sudah mempraktekan itu melakukan itu dan menjadi keluarga yang diberkai oleh Allah apakah ini tidak akan berdampak baik positif bagi kehidupan berbangsa bernegara pasti pasti akan berdampak pada soliditas dan kebaikan kehidupan berbangsa bernegara sebab ada ungkapan negara bangsa yang kuat berawal dari keluarga yang tak disinilah soliditas ketahanan rohi keluarga menjadi penting untuk soliditas ketahanan dan kekuatan kekuatan bangsa dan negara makanya dikatakan al-usra keluarga itu adalah al-qa'idda al-asasiyah dia basic utama dalam membangun suatu masyarakat yang baik membangun masyarakat yang baik sebab keluarga adalah instrumen terkecil dari suatu masyarakat dan kemudian kalau dia istikror kalau dia stabil ada stabilitas soliditas pasti berpengaruh pada stabilitas dan soliditas kehidupan bangsa bernegara maka kurangnya wajah negara bangsa potret bangsa dan negara yang kurang itu juga tidak bisa lepas karena potret kurangnya kehidupan keluarga disinilah pentingnya ku abu saku ahlikum naram kemudian ma'ashir al-muslimir habid termasuk diantara hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam konteks Baiti Janati ini adalah bagaimana kita menghidupkan rumah-rumah kita ini menjadi taman-taman surga bagaimana dan Rasulullah juga menyampaikan ternyata di dunia ini ada yang namanya taman-taman surga diantaranya dalam hadis suhaid Rasulullah bersabda apabila kalian melewati taman dari taman surga maka bergabunglah para sahabat bertanya apa itu Riyadu Janna ya Rasulullah apa itu taman-taman surga ya Rasulullah Nabi s.a.w. menjawab hilakul zikr halakul halakul zikr tempat-tempat orang berkumpul untuk meningkatkan intensitas zikr kepada Allah majlis-majlis ilmu inilah Rauda min Riyadil Janna taman dari taman surga Allah s.w.t nah karena itu ini bisa dihidupkan kalau kita ingin bayti jannati mari kita hidupkan di rumah-rumah kita Rauda min Riyadil Janna jadikan rumah-rumah kita majlis ilmu anak keluarga kita semangat belajar tetangga-tetangga kita juga semangat belajar masyarakat juga semangat belajar ini adalah Rauda min Riyadil Janna maka agenda kegiatan yang harus dibangun dalam keluarga itu agar menjadi bayti jannati adalah agenda-agenda yang bisa menambah tafak kufiti wawasan pemahaman agama anggota keluarga kita maka hidupkan majlis-majlis ilmu majlis-majlis dikir sebab inilah Rauda min Riyadil Janna akhirnya banyak taman-taman surga di rumah sehingga kemudian nantinya anak dan keluarga kita dimudahkan Allah untuk memasuki taman dari taman surga Allah yang hakiki di akhirat dan ini bukan hal yang susah tidak harus membutuhkan rumah dengan luas lebar dan luas yang besar seorang bisa bersama dengan anggota keluarganya duduk sejenak dalam rangka rafak kufiti kumpulkan anak keluarganya untuk belajar belajar membaca Al-Quran belajar memahami isi Al-Quran belajar untuk memahami ilmu dibiasakan tradisi untuk membaca ini adalah majlis ilmu dan ini adalah Rauda min Riyadil Janna karena pendidikan yang terbaik itu adalah berawal dari keluarganya dan aslinya tanggung jawab pendidikan pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tua tanggung jawab bapak dan ibunya itulah asli tanggung jawab makanya di dalam hadis sahih Rasulullah mengingatkan setiap bayi anak yang baru lahir itu semuanya lahir dalam keadaan fitrah fitrah di situ dalam keadaan tawhid mentahirkan Allah dalam keadaan Islam dalam keadaan bersih dalam keadaan putih bersih itu fitrah jujur fitrah lurus nah siapa yang mewarnai perjalanan hidupannya siapa yang menentukan seseorang tetap atau bayi ini tetap berada dalam fitrahnya atau melencang dari fitrah siapa yang mempengaruhi dan paling besar memberikan pengaruh itu kedua orang tuanya keluarga maka kedua orang tuanya lah bapak ibunya lah yang kemudian menjadikan bayi yang lahir dalam badan fitrah ini tumbuh berkembang akhirnya ada yang menjadi Yahudi ada yang menjadi Nasroni ada yang menjadi Majusi itu karena kedua orang tuanya Nabi tidak mengatakan awyus limani atau kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam itu artinya berarti aslinya fitrah itu Islam Nabi tidak mengatakan persekolahu maka sekolahnya lah atau gurunya lah atau kurikulumnya lah tetapi kedua orang tuanya ini asli pendidikan tarbiyah awlak adalah tanggung jauh kedua orang tuanya nah hanya saja kemudian karena satu dengan hal karena keterbatasan ilmu kita sebagai orang tua maka kemudian kita juga mengamanahkan anak-anak kita ke sekolah mulai dari TK SD SMP SMA kemudian mengamanahkan kepada ustad-ustada guru yang lain orang lain untuk juga membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan yang lain tetapi aslinya kembali kepada kita karena itu inilah pentingnya kita ijar menghidupkan ihya dan mewujudkan taman dari taman-taman surga di rumah kita dan itu menjadikan behiti jenadi menjadikan rumah kita adalah surga ketika taman-taman surga itu subur di rumah kita yaitu adanya majlis-majlis ilmu semangat untuk belajar majlis dikir dan seterusnya maka diriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Karangan Imam atau Brani Mu'jam Kabir Anas Ibn Malik sahabat Rasulullah S.A.W ini juga berarti tradisi sahabat salih bagaimana Anas Ibn Malik R.A.W itu punya kebiasaan program dalam kehidupan keluarganya yaitu ketika beliau menghatamkan Al-Quran maka beliau panggil anak dan istrinya dikumpulkan dikumpulkan anak dan istrinya keluarganya dalam majlis khatmil Al-Quran majlis menghatamkan Al-Quran dan kemudian beliau berdoa kepada Allah S.W.T di majlis itu mengundang barokah Allah karena majlis khatmil Al-Quran adalah majlis mulia makanya salaf dan soleh biasa selesai menghatamkan Al-Quran mereka berdoa kepada Allah S.W.T sampai sekarang tradisi ini terus imam di masjid haram imam di masjid nabawi kalau mereka sudah hatam Al-Quran dalam salat salat taruh mereka itu selesai membaca surat Anas misalnya ketika sudah hatam mereka juga berdoa dengan doa Al-Quran memanfaatkan momentum menghatamkan Al-Quran Itulah yang kemudian dilakukan oleh Anas Ibn Malik mengumpulkan keluarganya untuk berdoa Coba bayangkan kalau setiap anggota keluarga itu ada yang hatam Al-Quran lalu berkumpul berdoa kepada Allah maka yakin seyakin-yakinnya ini akan mengundang keberkahan kehidupan rumah tangga itu dan jadilah rumah tangga yang seperti itu bayi di jannati rumahku adalah surga terakhir semua ikhtiar-ikhtiar ini ini adalah bagian dari ikhtiar lahir itu adalah bagian dari kesungguhan keinginan kita sehingga kita membuat memplanning merencanakan membuat program-program untuk menghadirkan surga di rumah tapi jangan lupa selain ikhtiar-ikhtiar ini ada juga ikhtiar bapin tadi adalah ikhtiar lohim yaitu kita sertakan dalam doa-doa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita sekeluarga untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjadi orang-orang ahil jannah dimudahkan Allah masuk ke surganya menjadi orang-orang yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah di tengah godaan ujian tantangan yang menghantam tatanan kehidupan keluarga jangan lupa kita memohon kepada Allah keistikomahan sabar imanan takwa keluarga kita dan itulah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran doa-doa dengan menyertakan anak keturunan kita makanya diantara doa keluarga yang diabadikan Allah diantaranya yang sering juga kita baca ini doa keluarga bahkan di akhir tadi di akhir doa ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk berdoa diantaranya jadi tidak sekedar memohon kepada Allah agar kita anak keturunan kita menjadi orang bertakwa saja tapi ya Allah jadikanlah kami semuanya imamnya orang yang bertakwa pemimpinnya orang yang bertakwa tidak sekedar bertakwa tapi menjadi pemimpinnya orang bertakwa inilah yang harus kita wujudkan termasuk juga doa Nabi Ibrahim tidak berdoa hanya untuk dirinya tapi menyertakan keluarganya menyertakan anak cucunya Ya Allah jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang rajin mendidikan salat maka selain ikhtiar kesungguhan dengan program-program tadi ini adalah bulan terkabul punya doa syahr Ramadan syahr dua maka ini momentum yang baik untuk selalu kita manfaatkan juga berdoa untuk diri kita berdoa untuk anak cucu kita keluarga kita diantaranya dengan doa-doa tadi juga doa-doa yang lain misalnya juga dengan doa Allahumma ja'alna Ya Allah jadikanlah kami wa'uladana anak-anak kami putra-putra kami wa'badatina putri-putri kami wa'adriyatina keturunan-keturunan kami keluarga besar kami jadikanlah kami semuanya ahlil ilmi wa'ahl khair wa'ahl al-qur'an jadikanlah kami orang-orang ahli kebaikan ahli kebajikan ahli ilmu dan ahli al-qur'an wa'la taja'alna wa'iyyahun al-adha'il jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ini juga doa yang perlu untuk kita senantungkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk dapat menghadirkan surga dalam rumah kita sehingga benar-benar bayi di janati terwujud rumahku adalah surgaku yang penuh dengan kedamaian ketentraman sakinah mawadda wa rahmat akhirnya kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan Allah dari api neraka dan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala aku lukuh lihada wa astagfirullah wa lakum wa fakukulli di'im alim wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh balik semangat nilai yuk terima kasih selamat menikmati